Pemirsa terkait penerapan konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan ini. Rekayasa jalan yang dilakukan karena ruas jalan jati baru Tanah Abang akan ditutup. Mulai Jumat ini pukul 8 hingga 18. Rekayasa lalu lintas di sekitar Tanah Abang mulai diterapkan Jumat pagi ini dari pukul 8 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Di jalan jati baru yang berada persis di depan stasiun Tanah Abang akan diterapkan sistem satu arah. Ruas jalan ini ditutup sementara karena akan diperuntukkan sebagai tempat perjualan para PKL. Selama penutupan jalur, hanya bus Transjakarta saja yang diperbolehkan melintas ruas jalan jati baru. Pemprov DKI menyediakan sebanyak 10 armada Transjakarta yang akan melayani warga ke berbagai titik di sekitar Tanah Abang. Bus tersebut akan berjalan melingkar dan berhenti di enam titik. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan penerapan sistem ini justru akan mendorong warga untuk menggunakan angkutan umum. Kita lakukan rekayasa. Demikian juga kalau ingin yang turun dari jati baru, bengkel. Dia sudah ada, kita siapkan putaran. Putaran di bawah yang dari Cideng mau arah ke KS Kubun. Kalau untuk ke atas itu khusus untuk kendaraan pribadi. Tapi yang ke bawah semuanya harus kendaraan umum, dalam hal ini angkut. Dia muter nanti, nah di situ sudah ada. Jadi ini justru malah lebih mendekatkan masyarakat. Sedangkan bagi kendaraan pribadi dan angkutan umum lainnya, arus selurintas di sekitar Tanah Abang dialihkan ke sejumlah titik. Pengalihan ini sebagai upaya untuk mengurai kemacetan efek dari penataan kawasan Tanah Abang oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Ahmad M. Salim dan Pramana Indra melaporkan. Terima kasih telah menonton!